Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki, menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja dapat memperkuat UMKM dan kooperasi di Indonesia karena diatur mulai dari perizinan yang lebih dipermudah, kemitraan, dan pengelolaan terpadu untuk percepatan UMKM hingga jumlah anggota kooperasi minimal 9 orang. Teten menjelaskan selain poin alokasi dana untuk UMKM, pemerintah juga memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada UMKM, prioritas produk juga untuk UMKM. Selain itu, aturan untuk operasi pun juga dipermudah, mulai dari pendaftaran hingga jumlah minimal anggota yang kini hanya 9 orang, dari sebelumnya minimal 20 orang. Dengan penyerapan tenaga kerja 97 persen. Untuk kooperasi, selama ini banyak keluhan untuk mendirikan kooperasi itu sulit. Harus 20 orang. Sementara untuk kooperasi, sangat mudah. Nah sekarang kita permudah, cukup 9 orang. Kooperasi juga masih kesulitan melakukan rapat anggota ketika kooperasi makin besar, makin sulit. Nah sekarang dimungkinkan dengan digitalisasi. Jadi ini saya kira akan mempermudah, sehingga bagi tumbuh berkembangnya kooperasi dalam skala besar, ini sekarang dimungkinkan. Karena dari segi manajemen dengan digitalisasi. Terima kasih. Terima kasih.